Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini kita akan membuat charger ya ini adalah power supply switching yang kemarin sudah kita buat 18V kemudian ini ada power supply DVD nanti akan kita bandingkan dengan ini apakah itu bisa, yang bisa, yang mana ini adalah semacam converter ya penurunan tegangan menjadi 5V 18V menjadi 5V kita sambungkan ini yang positif ini yang negatif jadi ini adalah termasuk converter penurunan tegangan yang lumayan bagus ya tidak semua bagus saya pernah pilih tidak semacamnya bagus dan ini adalah DSO untuk mengukur saja apakah tegangannya drop kita sambungkan micelurumin dan ini positif dan kita akan coba mencarger HP Vivo ini ya Vivo ini yang bagus berkualitas ini butuh ampere kesar ini kalau hanya setengah ampere tidak masuk yang masuk terus kita gunakan kabel data tidak harus kabel data sih ini yang hanya dua ini ya dua output yang penting bisa menghubungkan min dan plus walaupun kabel data yang sama ya yang terbeda bisa menggunakan ini tapi lebih baik yang menggunakan kabel data yang 4 kabel cicatannya maksudnya oke ya sudah siap kita lihat indikator masih 90% ya 90% waktunya itu jam berapa tadilah 48 49 sekarang jam 10 lebih 49 48 kita lihat masih 90 ya jam 22 48 90% itu kenyataan enggak 90% 90% dan waktu menunjukkan 22 49 nanti jadi setiap perisi itu berapa menit di tempat 40 49 22 49 nah sekarang sudah 22 54 jadi apa akan terisi ya sudah 91 ya kelihatan enggak semoga kelihatan 91% tuh ya ini ada tanda gilatnya itu kelihatan mengisi walaupun ada tanda gilatnya tidak semuanya mengisi ya charger kita lihat di DS4 juga 18V memang mantap ini rangkaian ini jangan langsung jangan langsung ya harus menggunakan nomor terdut nah ini ini saya coba saya sudah menggunakan ini tidak bisa mengisi mas bro karena memang hampirnya sangat kecil ayo coba di 12V mantap mantap